Diare dan muntah-muntah merupakan penyakit yang sepele, tapi sebenarnya sangat membahayakan. Kenapa? Akan kita bahas dalam video kali ini. Ada banyak jenis kemungkinan yang dapat menyebabkan seseorang terkena diare ataupun muntah-muntah. Mulai dari infeksi bateri, kontaminasi makanan, alergi makanan, atau bahkan sabun dalam makanan. Betul sekali. Ketika kalian mencuci peralatan masak kalian dengan sabun, kalian tidak mencucinya dalam bersih, maka makanan yang terkena sabun juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan muntah-muntah atau diare. Diare dan muntah-muntah dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan dengan lebih cepat. Dan kita harus mengontrol kadar air dalam tubuh itu agar tetap seimbang dan juga menghentikan tubuh agar tidak diare dan muntah-muntah agar cairan tubuh itu tetap ditahan, tidak keluar-keluar lagi. Mengalami diare dan muntah-muntah lebih dari 24 jam dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi berat dan ini sangat berbahaya ketika tubuh kehilangan cairan tubuh dan mengalami dehidrasi. Untuk menentukan apa penyebab diare sangat sulit ketika kita berada di lapangan. Tetapi hal yang menjadi lebih penting lagi adalah apa saja tanda-tanda yang harus diperhatikan seseorang atau teman kita atau korban memerlukan evakuasi secepatnya ketika dia mengalami diare ataupun muntah-muntah. Ketika seseorang mengalami diare dan muntah-muntah dan mengalami salah satu tanda atau gejala di bawah ini yang akan saya jelaskan, mereka harus secara segera di evakuasi. Tanda yang pertama adalah jika korban mengalami demam. Yang kedua, adanya darah. Dan yang ketiga, diare atau muntah-muntah berlangsung lebih dari 24 jam. Selanjutnya, rasa sakit bertahan lebih dari 24 jam. Ketika salah satu dari tanda ini, yaitu demam, keadaan darah, ataupun berlangsung lebih dari 24 jam, maka korban atau teman kita harus dengan segera kita evakuasi. Karena ini merupakan tanda-tanda bahwa diare ataupun muntah-muntah itu memerlukan penanganan atau pengobatan dengan segera. Karena kehilangan tubuh atau kehilangan cairan dan itu dapat menyebabkan tubuh kepada ke hal-hal yang lebih buruk lagi. Itulah mengapa dia are ataupun muntah-muntah merupakan penyakit yang terlihat sederhana, tapi sangat mengganggu ataupun sangat berbahaya dalam pendakian. Mari kita diskusi di bawah. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!